Jalan Haji Isatiga terus menuai polemik, pasalnya selain terus mengalami kerusakan, kini jalan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan. Tak tanggung-tanggung sejak pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 21 Juli 2018, tercatat sedikitnya lima orang mengalami kecelakaan di ruas Jalan Haji Isatiga tepatnya di depan Kedai Satia. Hal tersebut disampaikan pemilik Rumah Makan Kedai Satia, K. Widi Asmoro, melalui akun Facebook miliknya, Widi Kedai Satia. Tak pelak, status Facebook ini langsung viral, hingga berita ini diturunkan sudah dikomentari 233 orang dan disukai 245 orang. Mayoritas masyarakat mengeluhkan situasi ini dan meminta pemerintah Kabupaten Brau segera menyikapi dan mengambil solusi agar korban tak terus bertambah. Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, Bupati Brau Muharam meresponnya dengan langsung turun ke lokasi minggu 22 Juli 2018 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk segera membersihkan batu pecah dan kemudian memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Terkait solusi permanen, orang nomor satu di Bumi Bati Wakal tersebut mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya segera memanggil PT Tempuran Mas atau TEMAS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya, guna mencari solusi permasalahan. Pekerjaan kita dengan PU, TEMAS ya, sebetulnya kita mau langsung ambil alih, mereka tetap lewat Tuhan menerus. Sehingga kita misalnya mau anggarkan di APBD kalau juga penanganannya setengah-setengah ketika masih dilewati, itu juga relatif tidak begitu menjadi solusi terbaik. Maka yang saya pikirkan hari ini adalah penanganan sementara dulu, agar supaya ini tidak menjadi bertambah lagi orang-orang yang kena musibah. Kemudian berikutnya, kami akan coba bicarakan dengan pihak PT Tempuran Mas ini, dengan beberapa alternatif. Pertama, apakah dia sanggup untuk membangun permanen jalan di sini supaya dia nyaman melewati, sesatu. Yang kedua, kita stop, stop TEMAS-nya supaya mencari alternatif yang lain. Karena sambil menunggu proses pembangunan Kekalas Gurembang, Jermaga yang ada di Gurembang, ini saya lihat masih panjang ini prosesnya. Karena saya lihat proses pembangunannya kemarin kuat bermasalah. Mikael Gustinanda, Banyus TV, melaporkan.